Gravitasi Gravitasi adalah daya yang menahan kaki kita tetap menapak di tanah. Karena itulah, kebanyakan orang hanya bisa melompat setinggi 0,5 meter. Tapi bagaimana kalau kita hidup di planet lain? Misalnya Venus atau Saturnus? Yuk kita cari tahu apa saja rintangan yang siap menghadang kita di sana. Kita singgah dulu di Merkurius, karena jaraknya paling dekat dengan matahari. Gravitasi di planet ini tidak sampai setengah kalinya bumi. Di sini, kamu bisa melambung setinggi 1,2 meter. Itu pun kalau kamu tahan dengan suhunya. Saat siang hari, suhunya mencapai 427 derajat Celcius. Ibarat berendam lava superpanas di lereng gunung berapi. Astaga naga! Malam harinya juga menyiksa. Suhu udara langsung turun drastis hingga minus 138 derajat Celcius. Kamu juga perlu bersabar, karena kalah rotasi Merkurius sangat lama. Jadi, sehari di Merkurius sama dengan 176 hari di bumi. Dari planet berbahaya ini, kita menuju ke Venus yang juga mengerikan. Bumi bisa terlihat dari planet ini jika kumpulan awan yang meliuk-liuk di angkasa tidak menghalangi pandanganmu. Awan ini membentuk efek rumah kaca yang menakutkan, tekanan atmosfernya juga sangat tinggi. Di sini, kamu cuma bisa melompat setinggi 0,6 meter. Alasannya, karena masa dan ukurannya hampir sama dengan bumi, walau Venus sedikit lebih kecil. Suhu di planet ini memang tinggi, dan hujan juga tidak akan membuatnya sejuk, karena awan di sini terbentuk dari asam sulfat. Melewati bumi, kita langsung menuju ke Luna, nama lain dari bulan. Gravitasi di sini hanya 1 per 5-nya bumi, jadi kalau kamu melompat, kamu akan melambung setinggi 2,7 meter dan terus melayang selama beberapa detik. Memang sulit dipercaya ya, bongkahan batu luar angkasa nunjau di sana bisa menyebabkan laut pasang di bumi kita. Dan kalau waktu singgahmu cukup lama, hmm, katakanlah berjuta tahun, kamu akan tahu kalau bulan semakin bergerak menjauhi bumi. Kita sampai di Mars, si planet merah. Di sini kamu bisa melompat setinggi 1,2 meter ke udara. Itupun kalau ada udara, planet ini punya atmosfer, tapi lapisannya jauh lebih tipis daripada di bumi. Saat petang, kamu bisa menikmati matahari terbenam yang berona biru. Kamu juga mungkin bisa melihat Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya kita. Gunung ini tiga kali lebih tinggi dari Gunung Everest dan tentunya termasuk Gunung Berapi. Dari sini kita melompat ke Phobos, salah satu satelit Mars. Jejakan kakimu kuat-kuat dan jangan coba-coba melompat lho ya. Gravitasi di sini sangat lemah, bisa-bisa kamu melayang dan tak bisa kembali lagi. Ukuran Phobos jauh lebih kecil dari satelit planet lain di tata surya kita, karena hanya seukuran asteroid besar. Jarak satelit ini ke planetnya juga hampir 100 kali lebih dekat dari jarak bulan ke bumi. Suatu saat nanti, satelit ini akan menabrak Mars dan hancur berkeping-keping. Para ilmuwan meyakini, saat itulah Mars bisa punya cincinnya sendiri, mirip seperti Saturnus. Kita menuju ke objek luar angkasa yang super aneh, Ceres. Asteroid terbesar di tata surya ini memang super jumbo, hingga kemudian diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Letaknya hampir di tengah-tengah Mars dan Jupiter di sabuk asteroid. Kalau melompat di sini, kamu bisa melambung hampir setinggi 16 meter, lalu perlahan mendarat kembali. Masa Ceres juga tidak main-main, yaitu sepertiga dari masa seluruh objek di sabuk asteroid. Lanjut ke perhentian berikutnya, Jupiter. Planet ini berupa gas raksasa, sehingga seluruh permukaannya tidak padat. Kamu tidak bisa melompat di sini. Tapi kalau kamu masih ngotot, lompatanmu akan setinggi 0,2 meter. Jupiter 10 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jadi, gravitasinya sangat kuat. Di permukaannya juga terdapat badai yang telah mengamuk selama setidaknya 4 abad. Semakin lama, badai ini semakin mengecil. Meski begitu, saat ini bumi masih bisa muat dimasukkan ke dalamnya. Sampai di Ganymede, satelit terbesar milik Jupiter. Wujudnya padat kok, jadi kamu bisa melompat di sini kira-kira setinggi 3 meter. Ukurannya lebih besar dari Merkurius, tapi masanya jauh lebih kecil. Jadi ya, gravitasinya lumayan lemah. Ganymede diselimuti lapisan es tebal dan intinya berupa logam cair. Inilah yang membuat medan magnet di sini cukup kuat. Selanjutnya, kita pergi ke Saturnus, gas raksasa terbesar kedua di tata surya. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Jupiter dan bisa memuat 9,5 bulan di dalamnya. Namun, planet ini tidak begitu berat. Kalau permukaannya memungkinkan untuk dilompati, kamu bisa melambung hingga 0,4 meter. Hampir setinggi di planet kita. Saturnus terkenal akan cincinnya yang terbentuk dari partikel debu dan es. Partikel ini berasal dari serpihan objek luar angkasa yang hancur akibat saling bertabrakan. Planet ini berputar pada porosnya dengan kecepatan tinggi hingga bentuknya berubah hampir lonjong. Satelitnya ada 62, kalau ditambah 5 lagi, jumlahnya akan sama dengan satelit Jupiter. Yuk kita jelajahi salah satunya. Kita lanjutkan saja perjalanan ini ke satelit terbesar milik Saturnus, Titan. Kalau melompat di sini, kamu akan melambung setinggi 3,3 meter. Atmosfernya beda dari biasanya karena berat dan sebagian besar terdiri dari nitrogen. Akibatnya, permukaan Titan terlihat berkabut. Belum lagi, hampir seluruh permukaannya tertutup es, tapi lapisan bawahnya mengandung bebatuan. Diperkirakan, air berada jauh di dekat intinya. Yang paling menarik dari permukaan Titan justru Krio Volcano-nya. Atau gunung yang menyemburkan es. Iya, beneran es, bukan lava. Tujuan kita selanjutnya adalah Uranus, yang juga berukuran jumbo, tapi terbuat dari es. Planet ini sangat mirip dengan Jupiter dan Saturnus. Hanya saja, kandungan es di atmosfer dan mantelnya paling banyak. Nah, kalau kamu melompat di sini, tubuhmu akan melambung setinggi 0,6 meter. Suhu di Uranus juga paling rendah di antara seluruh planet di tata surya kita, yaitu minus 277 derajat Celcius. Itu sih lebih dingin dari nitrogen cair. Kamu bisa langsung membeku. Brrrr. Perjalanan kita berlanjut ke Neptunus, kembaran Uranus. Planet ini juga berupa es raksasa lho. Walaupun ukurannya sedikit lebih kecil dari Uranus, masa Neptunus jauh lebih besar. Karena masanya, gravitasi di sini juga sangat kuat. Kamu cuma bisa melompat setinggi 0,4 meter. Satu tahun di Neptunus, hampir setara dengan 165 tahun di bumi, karena jaraknya ke matahari 30 kali lebih jauh dari jarak bumi ke matahari. Hmm, memang betul. Neptunus merupakan planet terakhir di tata surya kita. Tapi perjalanan kita belum berakhir kok. Kita tiba di Triton, salah satu satelit Neptunus. Gravitasi di sini tidak terlalu rendah, jadi dalam sekali lompat, kamu akan melayang setinggi 5,8 meter. Triton merupakan satu-satunya satelit yang bergerak dalam orbit retrograde, atau orbit yang berlawanan arah dari planetnya. Permukaan Triton juga unik, karena terdapat kantel log terrain, bentuknya mirip dengan melon. Selanjutnya, Pluto yang sunyi, sepi, sendiri. Dulu menjadi planet kesembilan di tata surya kita, tapi sekarang cuma berstatus sebagai planet kerdil. Gravitasinya sedikit lebih lemah dibandingkan gravitasi Triton. Dan di sini kamu bisa melompat setinggi 7,6 meter. Pluto tidak bisa disebut planet karena ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari kebanyakan satelit lain, termasuk bulan. Atmosfernya sangat fluktuatif. Saat jarak Pluto lebih dekat ke matahari, es di permukaannya menguap jadi atmosfer. Tapi saat jaraknya menjauh, lapisan gasnya menghilang. Huff! Dan inilah perhentian terakhir kita, Aries. Planet kerdil ini sering keluar masuk sabuk Kuiper. Lebar sabuk asteroid kedua ini, 20 kalinya sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Kalau kamu mau melompat di permukaan Aries, tubuhmu akan melambung setinggi 5,5 meter. Karena objek inilah istilah planet kerdil muncul. Awalnya, para ahli astronomi ingin memasukkan Aries sebagai planet ke-10 di tata surya kita. Tapi kemudian mereka berubah pikiran. Salah-salah, kita malah punya lebih banyak planet. Mungkin saja kan? Wah iya, berita terbaru nih. Alam semesta tidak ambil pusing kok. Objek mana saja yang kita anggap sebagai planet ataupun satelit. Ya, kan sibuk dengan urusannya sendiri. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton.